Gunung Agung kembali erupsi pada minggu pagi. Erupsi yang bersifat magmatik ini mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak kawah menuju arah timur laut. Meski demikian, erupsi ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Minggu pagi tepat pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung kembali erupsi. Erupsi yang bersifat magmatik ini mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian mencapai 2.500 meter dari puncak kawah menuju ke arah timur laut. Sementara itu, arah penyebaran abu vulkanis pada erupsi kali ini mengikuti arah angin, di mana condong mengarah ke kecamatan kubu Karangasem. Petugas vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMBG pun mengeluarkan fauna dengan kode warna orange. Meski demikian, kode fauna orange ini diklaim tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Lantaran arah penyebaran abu vulkanis berlawanan dengan lokasi bandara. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, tepat pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung sempat erupsi dengan mengeluarkan asap kelabu. Dengan ketinggian yang sama yakni 2.500 meter dari puncak kawah mengarah ke timur laut. Tadi pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah, terjadi kembali erupsi magmatik dari Gunung Agung dengan ketinggian mencapai 2.500 meter di atas puncak. Arah penyebaran abu mengikuti arah angin yaitu ke arah timur laut untuk erupsi ini. Sehingga kita tadi mengeluarkan fauna atau Vulcano Observatory Notice for Aviation dengan color code atau koder warna oranye. Sementara hingga minggu siang, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Selain terjadi letusan sekali terhitung dari pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, juga terjadi gempa vulkanik dangkal sekali dengan amplitude 28 milimeter. Tremor terus-menerus juga terekam dengan amplitude 1 hingga 4 milimeter. Saat ini Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Warga pun tetap dihimbau menjauhi zona bahaya radius 8 kilometer dan perluasan sektoral hingga 10 kilometer. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.